. Batur Serabat, korban salah tangkap merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dan termasuk ke dalam kejahatan yang serius. Sehingga, korban berhak menuntut penegak hukum yang telah salah tangkap secara sah karena korban kehilangan hak hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak ilmu pengetahuan. Kasus salah tangkap terjadi di belahan dunia manapun dan bahkan bagian dari apa yang dinamakan peradilan sesat. Kita ambil contoh kasus salah tangkap di Amerika Serikat yang menimpa Krikoly yang dihukum tanpa kesalahan selama 40 tahun. Atau McKinney, yang dipenjara tanpa terbukti bersalah sejak 1978 dan dibebaskan pada 2009. Lalu bagaimana dengan negara kita? Berikut adalah beberapa contoh kasus salah tangkap yang terjadi di Indonesia. Sengkon dan Karta Sengkon dan Karta adalah dua petani di daerah Bekasi yang mengalami hukuman akibat salah tangkap. Pada tanggal 20 November tahun 1974, terjadi peristiwa perampokan yang disertai pembunuhan di kampung Bojongsari, desa Jatiluhur, kecamatan Pondok Gede, Bekasi. Korbannya adalah suami istri, Sulaiman dan Siti Haya. Polisi kemudian menetapkan Sengkon dan Karta sebagai tersangka pelaku. Kemudian pada 1977, pengadilan memutuskan hukuman kepada Sengkon 12 tahun dan Karta 7 tahun. Namun, kebenaran dan keadilan Tuhan datang saat mereka di dalam penjara bertemu dengan Genul. Genul yang masuk penjara karena kasus pencurian itu membuka tabir hitam. Genul mengakui, dirinya lah yang membunuh Sulaiman dan Siti Haya, bukan Sengkon dan Karta. Pengakuan Gunel tersebut tentu saja membuat geger. Salah satu pengacara Albert Hasibuan, terpanggil untuk membantu keadilan bagi Sengkon dan Karta, namun advokasinya terhalang karena hukuman yang didapat mereka sudah berketetapan hukum. Disebabkan, kala itu belum mengenal usaha hukum luar biasa, atau sekarang yang dikenal dengan PK, atau peninjauan kembali. Melalui persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Artmojo Singodirjo, peninjauan kembali diajukan kepada Jaksa Agung yang saat itu dipimpin Ali Said. Lantas diteruskan ke Mahkamah Agung dan meluluskannya. Sengkon dan Karta akhirnya bebas pada tanggal 4 November 1980 dan bebas penuh pada Juli 1981. Sedangkan, pembunuh sebenarnya gunel dan komplotannya yang berjumlah 3 orang dihukum 12 tahun. Peristiwa hukum tersebut kemudian menjadi sejarah yang melatar belakang IPK atau peninjauan kembali. Para pengamen Cipulir. Pada tanggal 30 Juni tahun 2013, enam pengamen menemukan seorang dalam keadaan sekarat yang kemudian diidentifikasi bernama Diki, di kolong jembatan, samping Kali Cipulir, Jakarta Selatan. Enam pengamen tersebut yaitu Fikri Pribadi 17 tahun, Bagus Firdaus alias Pau 16 tahun, Fatahila 12 tahun dan Ucok alias Arga Putra Samosir 13 tahun, yang masih di bawah umur. Kemudian, Nurdin Prianto 23 tahun, dan Andro Suprianto 18 tahun. Diki yang sekarat tersebut kemudian meninggal. Lantas, ke-6 pengamen melaporkan temuan jasad ke sekuriti setempat. Selanjutnya diteruskan ke polisi. Kemudian para pengamen oleh Polda Metro Jaya diminta menjadi saksi, tetapi proses berikutnya justru dituduh sebagai pelaku. Selanjutnya, pengadilan negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 1 Oktober tahun 2013, memfonis para terdakwa yang dibawa umur, dengan pidana penjara masing-masing, Fikri 4 tahun, Fatahila 3 tahun 6 bulan, Ucok dan Pau 3 tahun. Sedangkan Nurdin dan Andro, difonis masing-masing 7 tahun pada tanggal 16 Januari tahun 2013. Dalam masa menjalani hukuman, ternyata ada seorang yang bernama Ian Pribadi memberi kesaksian. Ian menjelaskan bahwa pelaku sebenarnya bernama Hairuddin Hamzah alias Brengos dan Jubai di alias Jubai. Ian mengaku bahwa dirinya bersama Hairuddin Hamzah alias Brengos dan Jubai, telah merencanakan pembunuhan itu untuk merampas motor Miosol yang dimiliki Diki. Namun, yang melakukan pembunuhan terhadap Diki adalah Jubai. Akhirnya, pada tanggal 5 Maret tahun 2014, Nurdin dan Andro dibebaskan. Kemudian mengajukan gugatan ganti rugi pada tanggal 21 Juni tahun 2016. Gugatan berhasil, Nurdin dan Andro mendapat masing-masing 36 juta rupiah. Sedangkan, kelompok 4 pengamen bawah Ungur atau Fikri dan kawan-kawan dibebaskan pada tanggal 16 Januari tahun 2016. Lalu, pada tanggal 17 Juli tahun 2019, melalui LBH Jakarta yang sejak semula mengawal kasus ini, menggugat ganti rugi. Namun pengadilan menolak, karena dianggap kadaluarsa. Oman Abdurrahman Oman Abdurrahman atau Abah Oman, adalah seorang marbot masjid di daerah Banten. Namun, kemudian ia dituduh melakukan perampokan di Lampung Utara pada tanggal 22 Agustus tahun 2017. Abah Oman pun dibawa ke Lampung, namun dalam perjalanan dan proses interogasi, para polisi tersebut melakukan tindakan tidak profesional. Bahkan, salah satu kaki Abah Oman ditembak. Selanjutnya, dalam sidang pengadilan Kota Bumi Lampung Utara yang digelar pada tanggal 4 Juni tahun 2018, Abah Oman dinyatakan tidak bersalah. Seperti yang telah diatur dalam hukum Indonesia, korban salah tangkap wajib mendapatkan ganti rugi. Setelah bebas, dan menunggu beberapa tahun, akhirnya pada tanggal 8 Januari tahun 2024, Abah Oman mendapat ganti rugi sebesar 222 juta. Mari kita dukung kepolisian Republik Indonesia untuk terus meningkatkan integritas, profesionalisme, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Demikianlah, semoga bermanfaat. Salam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!